Belasan ribu warga larut dalam Zikir Akbar di lapangan upacara landing Kabupaten Aceh Utara Jumat pekan lalu. Zikir Akbar diselengkarakan dalam rangka mensyukuri ulang tahun ke-77 kemerdekaan Indonesia. Zikir Akbar dihadiri berbagai kalangan. Para ASN, santri, dan pimpinan pesantren memenuhi lapangan terbuka komplek perkantoran pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Zikir Akbar yang berlangsung sejak subuh ini juga dihadiri para siswa sekolah dan komponen masyarakat lainnya. Penjabat Bupati Aceh Utara, Azwardi, mengatakan kegiatan ini akan dilaksanakan secara rutin di dunia pendidikan dan tempat pelayanan publik. Jadi nanti kita akan keluar regulasinya di setiap lembaga pemerintah, lembaga pendidikan, SD, SMP. Jadi itu wajib bersikir. Sebelum kerja, Kepala SKPA dengan jajarannya bersikir sampai jam 8. Ganti apel lah, misalkan seperti itu. Selanjutnya baru kita melayani masyarakat. Saya pikir ini momentum yang tepat, kita untuk mulai bersikir biar dilemburkan hati kita. Biar lisan kita lebih terjaga, biar kita lebih dekat kepada Allah. Sementara itu, Ketua DPRK Aceh Utara, Arapat Ali, mengatakan pihaknya sedang menyusun regulasi atau aturan untuk memperlakukan program Aceh Utara berzikir. Tujuannya agar tidak mengganggu jam pelayanan kepada publik atau mengganggu pelajaran di sekolah. Harapan kita untuk berdepannya terus berlanjung setiap tahun, jadi biarkan rutinitas daripada pemerintah Jokaran. Kalau bisa begitu, tapi kalau memang ini kita buat nanti regulasi yang tepat, jadwal yang tepat, supaya tidak terganggu dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Zikir Akbar merupakan bagian dari kegiatan memeriakan hari ulang tahun ke-77 Republik Indonesia, sekaligus mensyukuri nikmat kemerdekaan yang sudah berumur 77 tahun. Tim Liputan Aceh melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara.